Setiap tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu. Di tanggal ini, banyak orang mengucapkan terima kasih dan rasa sayang mereka terhadap Ibu yang sudah membesarkan dan merawatnya selama ini. Ustadz Abdul Somad alias Uwas pun menjelaskan pandangannya terhadap Hari Ibu. Dalam sebuah cuplikan video ceramah tahun 2018, Uwas menjawab pertanyaan jamaah yang menanyakan apakah sebagai umat Islam harus mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu dan istrinya? Uwas pun menjawab bahwa Hari Ibu merupakan tradisi jahiliyah. Uwas juga memerintahkan orang yang sudah mengucapkan selamat Hari Ibu untuk segera sholat taubat karena ikut merayakan tradisi kafir. Tradisi jahiliyah yang semalam sudah mengucapkan Hari Ibu sholat sunnah taubat hari ini, itu tradisi orang kafir, kata Uwas. Uwas sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu undanya karena dia mengaku setiap hari berbakti kepada sosok yang telah melahirkannya itu. Orang kafir tidak begitu, emaknya dicacimaki, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pada hari Ibu barulah dibawakannya bunga, ini tradisi orang kafir bukan Islam, tradisi jahiliyah, kata Uwas tegas. Dalam potongan video ceramah yang lain, Uwas lagi-lagi menegaskan bahwa Hari Ibu adalah perayaan orang kafir. Ikut merayakan Hari Ibu, mantas sepahal dikawai, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan, setahun sekali. Cerama Uwas ini pun langsung mendapat serangan dari netizen, salah satunya akun ad doang. Apa-apa kok diharamkan? Terus yang tidak diharamkan apa mat somat? Tulis akun tersebut. Somat ini selalu menyelipkan ajaran-ajaran sesat, disebut ISIS, HTI, gak mau ngaku. Tetapi gaya merusak mencuci otak umat persis sama dengan HTI ISIS. Cuit akun Edva underscore A, menghargai peran seorang ibu kok kafir mat somat, sorga dibawah telapak kaki ibu mat. Tulis akun Edveho. Selain banyak yang menyerang alias ngebully, namun juga ada yang membela Ustadz Abdul Somat. Banyak banget yang bully Ustadz Somat. Maksud pernyataan Ustadz Abdul Somat itu, jangan sampai kita ingat ibu cuma di hari ibu doang, tapi tiap hari kita berbakti. Tulis akun Edanan. Terima kasih telah menonton!